Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia sahabat Barakallah berkah berlimpah bahagia damai Sejahteralah dan batin untuk semuanya Kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahri Yusri Ya saya adalah manusia yang biasa Yang hanya sekedar ingin berbagi pada panjangan semua Syukur-syukur bermanfaat Sekarang kali ini saya bersama Bersama versi 3.0 Sedang membuat video tentang materi tentang niat Niat, apa itu niat? Niat Niat Secara bahasa niat itu adalah keinginan dalam hati Untuk melakukan suatu tindakan Ya Orang-orang Arab Mengartikan niat itu Sama dengan sengaja Segala sesuatu perbuatan yang disengaja itu niat 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 ini amat sangat penting dan Betapa banyak sahabat yang Salah dalam niat Salah dalam niat Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam Di dalam muslim Di dalam islam Bahwa niat itu adalah nomor satu Apa-apa yang tidak didahului dengan niat Percuma In nama amalu bin niat Sesungguhnya segala sesuatu amal Perkara, kebaikan Atau tidak kebaikan Itu didasari dengan niatnya Nah, dianggap banyak orang Banyak sahabat Menganggap bahwa niat itu hanya sekedar niat Niat itu hanya sekedar ucapan Di dalam diri Atau azam Atau Ya Atau itu tadi Keinginan dalam hati Atau di Ya mudahnya gini Di Apa ya Imi-imi Di bisik-bisikan Atau Aku niat nolong Bisa jadi dalam hati Cuman gitu aja Aku niat berbagi Aku niat sedekah Banyak orang yang Menganggap niat itu seperti itu Padahal Niat itu sangat berbeda Dengan Hanya seperti itu Gitu loh Oleh karena itu sebab Jika kita paham tentang niat Maka kita melakukan segala sesuatu Dengan niat yang benar Oh istimewa Niat itu ada di Saat kita sholat aja Niat itu ada di rukun Nah Bahaya juga Jika kita Tidak Faham niat Itu betapa banyak orang yang sholat Sebenarnya mereka juga tidak niat Gitu loh Loh mas Niat itu gimana Ya Niat itu adalah Kalau Pengertian di Kaedah usul fikinya Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah Maafkan saya Karena saya udah lama Lepas dari pesantren Niat itu adalah Tidak sekedar Mengazamkan Tetapi Berniat itu mengazamkan Juga Kos do Melakukan Perbuatan Berbarengan dengan Pekerjaannya Itu niat Contoh gambang Perbedaannya Niat yang hanya di Mulut Misalkan Panjenengan ada tamu Atau misalkan Saya tamu di rumah ini Istri saya Berniat Oh aku mau niat Nyuguin kopi Lalu dia mulai Mengaduk kopinya Mulai mengaduk kopinya Mulai nuang air panasnya Tetapi Dia cuma niat gitu aja Yaudah Berarti kopinya Ya dibawa aja Sampai kesini Tumpah-tumpah Kurang-kurang Ya Itu yang terjadi Karena apa Tidak menjaga Tidak Niat itu adalah Menjaga Dari awal Menjaga pekerjaannya Dari awal Dimaintain sampai akhir Itu niat Kos do saya Mung tarinan Bifi'li Itu seperti itu Jadi Dari awal azam Ada menjaga Perbuatannya Sampai di tengah-tengah Sampai di akhir Itu dijaga Dijaga dengan baik Mau kemana Ya sini Lewat sini Lewat sini Dia lewat sini Oh Lewat mana Lewat mana Sini Oke sayang gue Anak pintar Dadah Nah Itulah niat Jadi niat itu Adalah segala sesuatu Perbuatan Yang mulai dari awal Diniatkan Bisa sekali diazamkan Atau bisa dalam hati Yang dijaga Dari awal sampai akhir Sampai selesai Itu niat Nah berarti Betapa banyak kita tidak niat Dalam kehidupan ini Contoh gampang Saya berniat berumah tangga Ya berumah tangga berarti apa Ya dari awal anda akad nikah Sampai selesai Sampai salah satu mati Itu adalah menjaga Saling menjaga Saling mendukung Saling support Saling menutupi kekurangannya Saling menutupi aibnya Itu niat Berumah tangga Tetapi kebanyakan orang Berniat berumah tangga Adalah cuman Menikah Kobil itu nikah Selesai Lalu Rumah tangganya berantem Begini dan begitu Apa itu niat? Kurang niat Kalau saya bilang kurang niat Nah Solat Solat itu butuh Niat Rukunnya Salah satu rukunnya Adalah niat Betapa banyak orang solat Ternyata Niatnya hanya di Di awal Sudah gitu aja Lalu Allahu Akbar Di saat Allahu Akbar Dia sudah mikir Baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Tep Dia sudah mikir Aduh Ada utang yang harus dibayar Aduh Ada Pakaiannya belum kering Aduh Jemurannya belum di Aduh hujan Aduh Terus begitu Karena itulah fitrahnya pikiran Dia suka Lari ke sana kemari Hmm Toen Terus menerus begitu Nah Apakah itu niat? Belum 100% niat Jadi niat itu adalah Menjaga Berarti kalau kita sudah Berniat solat Dari awal kita sudah Berniat solat Kita harus menjaga itu Sebaik-baiknya Menjaga sebaik-baiknya Iya Berarti dari awal Kita harus Niat diazamkan Menjaga kesadaran kita Pada sang ilahi Terus menerus Ya benar-benar Menjaga kesadaran kita Pada sang ilahi Di saat pikirannya Loncat ke sana kemari Istighfar Lalu balik lagi Pada sang ilahi Tersenyum lagi Berbisik-bisik lagi Dengan sang ilahi Itu niat Ya Itu berarti Jika Anda kurang sukses Atau saya dalam berdagang Saya dalam berdagang Nggak laku Bisa jadi saya kurang niat Gitu ya Saya dalam berbisnis Kurang laku Bisa jadi saya kurang niat Saya dalam apapun Kurang bagus hasilnya Ya bisa jadi Karena saya kurang niat Karena niat itu Tidak hanya sekedar di awal Tetapi dari awal Maintain sampai akhir Sampai selesai Itu niat Maintain Menjaganya Menjaga Itu niat Nah Begitu pula dalam kehidupan Kita harus merenung berfikir Apakah kita sudah benar-benar niat Dalam segala sesuatu tindakan Jika Anda berniat berbuat baik Berniat berbuat baik lah Berbuat baik Berbuat baik Kalau ada orang jahat kepada Anda Nggak apa-apa Biarin Itu kan hak mereka Untuk berbuat jahat Hak kita adalah Menjaga perbuatan kita Tetap baik Jangan membalasnya Nah gitu ya Kok enak mas ngomong-ngomong Iya Gampang ngomong Ngelakuinya yang susah Percaya nggak? Percaya Karena saya pun juga Ngomong mah Cuman ngomong aja Tetapi ayo Maksudnya Di video ini Saya tidak berniat Menggurui Anda Tetapi ayo Kita sama-sama Memperbaiki niat kita Dalam segala tindakan Niat menjadi manusia Niat menjadi kepala rumah Niat menjadi pebisnis Niat menjadi pegawai Niat menjadi karyawan Niat menjadi Apapun Perbaiki niat kita Ayo kita bareng-bareng Menebar kebaikan Menebar kebermanfaatan Menebar cinta Itu Nah Saya faham bahwa Kehidupan saya adalah Saya harus meniru sang Nabi Apa itu? Beliau mempunyai akhlak terbaik Dan rahmatanil alamin Yang kedua adalah Saya faham Oh manusia itu sebenarnya Harus cuman begitu aja Seberapa besar Kebermanfaatan kita Dalam kehidupan ini Ya sudah Saya berusaha Untuk menebarkan Kebermanfaatan Bagi sesama dan semesta Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara Membuat video ini Bukan berarti Saya jauh lebih hebat Daripada panjangan No Saya masih begini Saya masih ruwet Saya masih terkadang marah Saya masih terkadang sombong Saya masih terkadang Nggak karu-karuan Tetapi Ayo kita sama-sama tahu ilmunya Ayo kita sama-sama Saling menguatkan Saling support Saling mengingatkan Dan kita menjadi manusia Yang jauh lebih istimewa Jadi lebih baik Jadi sahabat Di materi ini Jika kita memperbaiki niat kita Otomatis kita memperbaiki kehidupan kita Jika kita memperbaiki kehidupan kita Otomatis kita memperbaiki kehidupan keluarga kita Sesama dan semesta Oke Jadi poin utamanya adalah Yuk jaga niat kita Apa yang sudah jadi niat kita Mau jadi karyawan Kayak mau jadi pegawai Kayak mau jadi pengusaha Kayak mau jadi Apapun kita jaga niat kita Mau jadi orang baik Jaga niat kita Mau jadi Guru, ustadz, dan lain sebagainya Jaga niatnya Jaga niatnya Ya Oleh sebab itu Saya bukan guru Bukan ustadz Bukan master Bukan sifu Bukan coach Atau bukan apapun Saya hanyalah mas Openg Yang Mas Openg yang Belajar menikmati Tarian kehidupan Belajar menikmati Segala kebaikan sang ilahi Belajar menerima Dan ridho Atas segala Apa yang dihadirkan Sang ilahi Kepada kehidupan saya Dan Otomatis Saya belajar juga Bermanfaat Bagi sesama dan semesta Gampang bicara Yaitu Jika Sahabat-sahabat muslim Semua Memperbaiki niat Dalam sholat Maka kehidupan kita Akan jauh Lebih powerful Jauh Lebih istimewa Jauh Lebih dasyat Kenapa Di saat kita mulai Berani mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Kita jaga Keterhubungan kita Pada sang ilahi Kita jaga Keterhubungan kita Kesadaran kita Lalu kita Lemburkan diri kita Pada sang ilahi Dan kita pasrahkan Segalanya pada sang ilahi Itu sudah menjadi Sesuatu hal yang luar biasa Dan itu kita lakukan Lima kali Oleh sebab itu Kita akan menjadi Manusia yang Pus Istimewa Mi'roj Manusia yang Benar-benar istimewa Tetapi sayang Saya Anda Dan banyak sebagian Sahabat-sahabat muslim Juga Tidak menjaga niat Di dalam sholat Karena kita sudah tahu ilmunya Ayo kita masing-masing belajar Memperbaiki niat kita Dan memaintain niat kita Untuk menjadi manusia Yang jauh lebih istimewa Jauh lebih dasyat Jauh lebih berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barukallah Berkah Berlimpah Bahagia Damai Sejahtera Lahir dan batin Untuk semua I love you all I love you all I love you all I love you all Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton